Mengawali kompas Jateng pagi ini saudara, empat pelaku pencurian kayu di hutan perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ditangkap petugas perhutani. Selain para pelaku, petugas juga menyita truk berisi kayu curian, sepeda motor, serta alat pemotong kayu. Empat orang warga kejamatan Toroh Kabupaten Grobogan harus berurusan dengan aparat Mapol Sek Toroh lantaran tertangkap sedang mengambil kayu putih di hutan milik perhutani KPH Gundih. Keempat pelaku yang saat itu sedang menjalankan aksi pencurian sempat mengangkut sembilan batang kayu di atas truk dan para pelaku berhasil diamankan oleh petugas Satuan Polsus Perhutani. Kemudian keempat pelaku diserahkan ke Mapol Sek Toroh untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Kepada polisi, salah satu pelaku mengaku mengajak ketiga temannya mencuri kayu putih untuk membangun rumah milik pelaku. Pelaku menebang kayu putih sebanyak tiga bohon kemudian dipotong menjadi sembilan batang. Rencana kayu tersebut mau dibuat untuk membangun rumah pelaku sendiri. Pelaku akan dijerat pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 18 tahun 2013 dengan ancaman maksimal lima ton penjara.